Ratusan warga dari Desa Sawo, Gamping, Ngentrong, dan Gedangan, Kecamatan Campur Darat, Tulungangkung mengikuti upacara tradisi ulur-ulur di Telaga Buret. Dengan menggunakan pakaian khas Jawa, mereka berjalan beriringan menuju Telaga dengan membawa sesajen di atas tandu. Sesajen kemudian mereka letakkan di hadapan dua arcai yang merupakan perwujudan dari Dewi Sri dan Joko Sedono. Keduanya dipercaya oleh masyarakat sebagai simbol kemakmuran petani. Selanjutnya kedua arca tersebut dimandikan dan diberi hiasan berupa mahkota dari Janur dan Kalung Ronce Bunga Melati. Beberapa perwakilan masyarakat kemudian melakukan tabur bunga di atas Telaga Buret. Telaga ini menjadi satu-satunya sumber mata air yang tidak pernah kering meski musim kemarau panjang. Airnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di empat desa. Meskipun masih dalam kondisi PPKM darurat, warga tetap melakukan upacara tradisi ini. Mereka membatasi cupla peserta upacara hingga 75% dan memangkas rute arak-arakan. Maknanya kita bersyukur kepada Allah bahwasannya air yang ada di Telaga Buret ini bisa mengairi empat desa. Desa Sawu, desa Nentrong, desa Ngedangan, desa Ngampeng. Walaupun di musim kemarau air tetap bisa mengaliri empat desa. Selama ini airnya digunakan untuk keperluan apa saja Pak? Airnya diperlukan untuk lahan pertanian. Kalau di saat pandemi ini untuk pasas upacaranya ada perbedaan dengan yang sebelumnya? Ya, yang jelas di saat pandemi ini, pandemi ini jelas ada perbedaan. Kalau dulu kita adakan arahan dari setatnya dari SMA Nentrong Campurjarat. Karena situasi seperti ini kita adakan secara celiman. Kita berangkat dari Gapuro karena adat ini harus dilaksanakan. Pesertanya dibatasi berapa Pak? Gimana? Pesertanya dibatasi berapa? Untuk pesertanya sebenarnya kita ada batasnya karena Covid. Karena masyarakat antusias seperti ini yang penting kita selaku Ketua Panitia mengatur jarak dan mentaati protokol kesehatan. Jumlah ringkiringan juga dikurangi apa Pak? Sangat dikurangi Pak. Dikurangi berapa persen Pak ini Pak? Waduh, 75 persen mungkin Pak. 75 persen ya? Ya. Keberadaan Telaga Purat ini sangat membantu masyarakat di empat desa terutama saat musim kemarau datang. Aliran air yang tidak pernah berhenti membuat para petani bisa terus menanam padi dan kebutuhan air masyarakat tercukupi. Dari Tulungagung, Sogipamungkas, KSTV Terima kasih telah menonton!